Untuk foto ASN, Bekasi pamer jersey nomor punggung 2, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gadi Muhammad terancam pidana. Gadi terancam di pidana 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Penjabat Wali Kota Bekasi dilaporkan ke Pawaslu bersama dengan Pelasan Camat Bekasi terkait aksi pamer jersey per nomor urut 2. Aksi tersebut diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Mereka diduga melakukan pelanggaran ketidaknetralan aparatur sipil negara. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi Muhammad Sodikin pada Kamis 4 Januari 2024. Sodikin mengatakan penanganan kasus masih berjalan dan sudah memenuhi syarat penyelidikan. Pihak Bawaslu akan segera melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar netralitas. Dalam kasus itu, terdapat 13 orang ASN Bekasi dilaporkan ke Bawaslu. Pelasan orang itu diduga melanggar Pasal 280 Ayat 2 Huruf F Undang-Undang Pemilu. Pasal itu berisi tentang tim atau pelaksana kampanye dilarang mengikut sertakan ASN. Dugaan pelanggaran yang dilakukan PJ Wali Kota Bekasi bersama jajarannya terjadi saat kegiatan pertandingan sepak bola antar kejamatan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!